Hai coba sabar sana berapa itu nominalnya pokoknya alhamdulillah kayaknya pas dendam deh ini pokoknya gaji saya itu alhamdulillah cukup buat beli mobil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di vlog Atintan Tawi nah di hari kesempatan hari ini Masya Allah enggak tahu enggak ada angin enggak ada hujan coba ada yang muncul eh hilang enggak ntar dulu hilang enggak kalau nggak hilang saya mau pulang nih eh siapa ini belum disuruh ngomong nah sahabat-sahabat semuanya Masya Allah hari ini Atintan Tawi nih kedatangan youtuber senior sahabat salam sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hangat salam dari sahabat salam salam kenal dari sahabat salam mobil khusus untuk semua para subscriber dari Atintan Tawi mudah-mudahan sahabat semua diberikan kesehatan diberikan panjang umur dan mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah bisa segera datang ke Buat Muhammad bisa segera menjalankan ibadah umroh dan ibadah hajid dan Alhamdulillah hari ini ada kesempatan bisa silaturahmi kekediamannya beliau walaupun apa ya nggak kabar sebelumnya ya tapi Alhamdulillah sih senang karena sudah lama sekali saya tidak silaturahmi kekediamannya iya gimana kabarnya sahabat salam Alhamdulillah kabar saya aduh baik tapi ini juga panas ya sehat ya Alhamdulillah tempat kaget ini coba tiba-tiba nelfon nggak keangkat di tengok WhatsApp mau datang ini memang benar-benar ini selalu selalu bikin kejutan sedangkan coba kasih surprise ya kasih surprise surprise kan nggak ulang tahun kasih surprise coba nggak ada apa-apa persiapain di rumah nggak punya apa-apa tadinya tuh saya tadinya saya itu saya bingung dan mana hendak kemana sebenarnya nih? nggak sebetulnya saya itu kan saya bersama Capai Selangga beliau lagi ada aktivitas di kota Jeddah ada acara di kota Jeddah tetapi saya berhentinya di kota Mekah karena saya sholat di Masjidil Haram akhirnya saya coba saya sudah janjian sama Pak Is kalau saya nanti insya Allah kejeda juga nanti ketemuan di kota Jeddah dan saya telpon ke Pak Is belum selesai ya udah mumpung saya di Jeddah saya dilatur lagi udah lama banget ini nggak muncul-muncul ini? ya Alhamdulillah kurang lebih berapa ya sekitar 2 bulan ya bukan dari awal ya awal perjalanan saya kayaknya nih sahabat salam nih dari awal perjalanan saya kalau Jeddah itu udah nggak bisa dibilang banget ya Pak di kota Taib malah enak lho iya makanya katanya lagi musim buah-buahan ya iya betul banget jadi untuk kalian semua nih untuk sahabat-sahabat yang ada di kota Jeddah ke kota Mekang yang ingin mencicipi buah-buahan khas Taib silahkan bisa datang ke kota Taib saat ini dikarenakan sekarang lagi musim buah dan Masya Allah SWT ada buah khas buah khas Taib yaitu buah-buah sumi dan buah-buah yang lain itu yang sekarang itu semuanya kayak buah-buah fit buah rumah berarti nanti kalau kita ke Taib sahabat salam siap ya nge-guiding kita ya ke kebunnya sahabat salam tenang karena sahabat salam punya kebunnya sendiri saya banyak kebunnya pokoknya ini tak berapa siapin nanti ya jadi mungkin buat para subscriber saya mungkin belum masih ada yang belum tahu kali ya ini siapa nih sahabat salam kok ada sahabat salam nah ini salah satu youtuber yang terkenal lah di Saudi Arabia kata siapa kata tetangga kata tetangga nah jadi kebenar sekarang datang kita sempati nih ngobrol-ngobrol gimana seputar kegiatan sahabat salam ngapain aja apa nyampe dari Taib tadi ke langsung apa namanya nyampe Jada saat jam berapa saya nyampe ke Jada sekitar jam setengah tiga oh setengah tiga oh ya tadi langsung whatsapp tadi langsung mau kesini ya saya sebetulnya sudah sekitar setengah jam jadi saya whatsapp iya harusnya jangan dadakan kalau gak dadakan nanti kan ya bisa dibikinin apa tapi alhamdulillah yang paling utama adalah silaturahmi kalau masalah makanan mungkin tidak ada harganya ya yang penting dijalin silaturahmi kalau boleh tahu sahabat salam kan mungkin subscriber saya gak tahu subscribernya berapa ini sekarang sekitar tiga 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 kurang lebih tiga dua lapan atau tiga dua sembilan hampir tiga 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 ya Masya Allah tabarakallah tiga 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 saya satunya aja enggak coba aduh Masya Allah tabarakallah subscribernya 329 ribu oh 329 ribu kalau kita mau bayangin ini 329 ribu udah berapa nih penghasilnya sahabat salam coba wow banyak banget kayaknya sahabat salam ya perlu kalkulator mungkin mau ininya ya semuanya pakai kalkulator walaupun satu biji Masya Allah saya gak bisa ngebayangin ya berarti udah dapat apa itu namanya tuh sahabat salam saya kan gak ngerti lama-lama besok apa sih dapat apa sih kayak apa yang itu tuh apa itu kalau udah di atas berapa itu kan kita dapet apa sih iya dapat kue kue hapanta itu yang pajang-pajang di gini iya itu bener apa sih teman-teman saya kurang tahu kita tanya langsung ke sahabat salam apa sahabat salam itu yang dapet warna-warna silver apa sih itu oh iya silver apa itu iya itu juga saya hahaha aduh saya kapan ya dapet itu ya mungkin sebentar lagi dapet yang gold ya sahabat salam amin 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 sahabat salam katanya kemarin hadis dari Mekah ya iya betul nah gimana sekarang ini apa situasi di Mekah kan sekarang katanya nih kan kemarin kakak berangkat ke apa pemberohan itu belum buka buat dari hua betul nah sedangkan sahabat salam kan baru ya dari Mekah otomatis berarti udah buka kan yang luar itu tuh gimana sekarang kondisi di Mekah setelah pasca dibukanya atau berapa negara itu tapi kecuali Indonesia kayaknya ya salah satunya itu negara Indonesia yang ditanggurkan yang belum bisa datang ke Arab Saudi iya alhamdulillah untuk saat ini kabar terbaru dari Arab Saudi alhamdulillah banyak jamaah-jamaah dari negara-negara lain yang sudah berdatangan tapi ya itu merupakan kabar gembira ya sahabat ya tapi yang bikin saya sedih karena tidak adanya jamaah yang mau dari Indonesia tentunya harapan dari kami adalah jamaah dari Indonesia akan tetapi karena tidak adanya jamaah dari Indonesia cuma dari negara-negara lain ikut sebetulnya ikut bahagia pasti cuman sedihnya karena gak ada jamaah dari Indonesia ya mudah-mudahan dengan dibukanya jamaah dari negara-negara lain mudah-mudahan pandemi ini wabili usaha Indonesia segera diangkat segera dimusnahkan dari muka bumi ini dan aktivitas ibadah umroh betul-betul kembali Amin Ya Rabbah Alamin nah sekarang nanya tentang umroh udah karena ini sama soalnya yang paling update ya kayaknya ya alhamdulillah untuk saat ini saya umroh ya paling update tentang situasi dan kondisi di sekitar Amasidu Haram kalau youtuber itu kan apalagi yang subscribe udah banyak nih ya apalagi buat pemula nih kayak saya pasti penasaran berapa sih apa namanya pendapatan dari YouTube itu apa sih maksudnya tuh manfaatnya kok nge-youtube sampe rela apa namanya nge-upload 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 gitu ya nah sebelum nanyain ke sana saya tanya dulu ini sahabat-sahabat ini sebenernya kegiatannya apa nih selain nge-youtube nih apa saya sebelum nge-youtube memang saya punya kewajiban untuk mendampingi tamu-tamu Allah yaitu menjadi gaya oh Masya Allah kemarin subscriber saya juga banyak yang nanya mau biar saya jadi gaya gitu kan ternyata sahabat-sahabat ini gaya juga ternyata ya iya saya beberapa tahun ya kurang lebih segini tiap agak sedikit lama sih terjadi gaya dan banyak juga jamaah atau teman-teman yang dari Indonesia yang sering nanya kabar-kabar seputar pelaksana itu oh ya Masya Allah makanya sahabat salam bener-bener update ya untuk apa namanya pasti untuk minggu-minggu ini kayaknya saya lebih ke Masjidul Haram karena ingin memberikan kabar-kabar terbaru iya itu yang pas yang selalu ditunggu dengan apa namanya semua jamaah-jamaah di Indonesia itu ya nomor satu itu yang ditunggu karena mungkin bang pada lindu banget nah sekarang kalau boleh tahu nih sahabat salam subscribernya nih Insya Allah ya itu terhitung banyak ya tiga 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 udah bingung juga saya sedangkan saya enggak se ujung kukuhnya nah kita tanya nih kan bertahan di YouTube senang nih kayaknya apa namanya betah nih dia nge-vlog ya apa sih yang bikin kok bisa betah di nge-vlog itu apa nih? sebetulnya mungkin ada sesuatu yang bikin betah? iya karena apapun yang kita lakukan kalau kita bisa menikmati kita bisa menikmati suatu pekerjaan dengan happy tentunya akan menjadi ringan iya benar benar setiap pekerjaan kalau kita bisa menikmati pekerjaan tersebut seberat apapun pekerjaan kalau kita bisa menikmati pekerjaan bisa mengguluti kalau kita bisa terjun ke dunianya itu maka kita itu akan menikmati-nya gitu tidak akan merasa capek, lelah dan hal-hal dan sebagainya intinya tetap kembali kepada diri kita masing-masing apa, gimana, gimana, tentunya setiap pekerjaan ada konsekuensinya iya konsekuensi, setiap pekerjaan pasti ada, pasti setiap pekerjaan kalau kita fokus terhadap satu pekerjaan, apapun itu iya apapun itu nah, apa ada hasilnya? wah, ngomong-ngomong ada hasilnya nih kira-kira, maafin nih, kabar-kabarnya penghasilnya sahabat salam itu ya, yang saya dengar-dengar sudah sampai tinggi pokoknya makanya bikin topasi nih teman-teman kita tanya langsung nih dengan narasumbernya jadi bayang tapi, kalau kabar-kabar burungnya itu gajinya sudah wuh, pokoknya bikin gemes pokoknya nah, kira-kira kalau ngomongin gajinya, gajinya ke real atau ke rupiah? saya ke rupiah wah, berarti coba, coba sahabat salam berapa itu nominalnya? pokoknya alhamdulillah kayaknya balas dendam pokoknya gaji saya itu alhamdulillah cukup buat beli mobil wuh, masya Allah buat makan hari-hari cukup, alhamdulillah pokoknya gaji saya alhamdulillah cukup jadi cukup, mau beli mobil cukup buat nanti modal nikah nikah cukup, masya Allah aduh, ini jadi penyemangat juga buat saya yang belum apa-apa intinya gini, kalau kita serius di dunia ini di dunia Youtube, insya Allah juga Youtube akan dijanjikan terhadap kita intinya jadi nggak kasih PHP nggak ya? 0% itu tidak akan pernah kasih PHP Youtube itu tidak akan pernah bermain-main dengan kita selama kita tidak bermain-main sama Youtube kalau kita serius, update upload tiap hari berikan kabar-kabar tiap hari Youtube juga akan respect kepada channel kita dan Youtube juga tidak akan bermain-main karena Youtube juga dapat penghasilan dari video yang kita upload oh iya, dari video kita intinya untuk para sahabat-sahabat semua selamat semangat jual, semangat usaha semaksimal mungkin berikan pelayanan yang terbaik untuk subscriber semua tentunya dari sekarang kami butuh proses kita masih butuh belajar lebih banyak lagi seperti yang sahabat-sahabat juga saya terus terang ke Atim saya tuh posisinya saat ini lagi sakit terus terang oh selamat iya, saat ini terus terang posisi saya tuh masih 60% apa namanya belum fit ya saya terus terang bukan karena saya ingin dipuji bukan karena saya ingin dapat perhatian dari subscriber sedikit um Allah tidak cuma karena kenapa saya tuh sekarang sudah merasa tanggung jawab dan bisa menikmati dan saya juga respect saya sayang terhadap subscriber saya yang selalu menunggu kabar-kabar seputar Arab Saudi tentunya kewajiban saya adalah memberikan pelayanan yang terbaik di situasi seperti apapun saya selama saya bisa melangkah saya usahakan memberikan setusan yang terbaik oh iya didoailah semoga sahabat salam terus share-share terus jadi terus bisa memberikan informasi ya informasi ya yang belum tentu bisa didapat dari blog sebelum iya, dari subscriber-youtuber yang lain tapi yang pasti saya usahakan yang terbaik walaupun dalam situasi kurang fit karena saya juga mempunyai kewajiban walaupun selain dari situ kita dapat gaji tentunya kita juga memandang para sahabat-sahabat dikit atau muslimin yang selalu merindukan kabar-kabar muslimin iya benar 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 nah biar nanti clear nah ini sahabat salam minum dulu biar nanti kita keluar oh Masya Allah biar nanti sahabat salam bisa keluar nominalnya berapa terima kasih jadi minum dulu jadi biar nanti keluar nanti berapa itunya tuh jujud-jujudnya itu berapa keluar nominalnya nah alhamdulillah jadi minum dulu sahabat salamnya biar sehat penambah darah itu sahabat salam kita bertemu sama sahabat salam ngobrol tapi nggak pernah tahu cuma nggak dengar perhentian doang ya itu oh berarti seharga mobil lah teman-teman gitu berarti ya hahaha intinya sahabat alhamdulillah cukup untuk biaya hidup di Arab Saudi dan alhamdulillah bisa berikan lagi katanya iya untuk ekonomi ke warga alhamdulillah sudah cukup bahkan oh jadi sahabat salam sekarang fokusnya cuma di YouTube doang nggak ada sampingan yang lain bisa meng-cover semua bisa kirim ke Indonesia bisa buat biaya hidup di sini gitu oh Masya Allah teman-teman berarti hitungannya itu oh ya benar itu tadi iya alhamdulillah cukup intinya saya kenapa selalu iya kadang saya nyebutin dengan nominat itu untuk menambah semangat bagi ke Atim Pangkawit tentunya penyemangat saya nih biar nggak malam kita jangan memandang terhadap subscriber yang sudah tinggi dan penghasilan segini kita butuh proses yang dari dari awal kita memberikan arahan atau saling mensupport kepada sahabat-sahabat semua ayo kita semangat dulu ayo kita semangat dulu ayo kita semangat dulu berikan sajian yang terbaik servisan yang terbaik senang-senang mungkin kita berbagi dan insya Allah suatu saat nanti dari perjuangan yang kita lakukan saat ini insya Allah kita dapat penghasilan dari YouTube juga jadi buat kita nih terutama buat para YouTube dan pemula jangan patah semangat ternyata kita tetap harus bersakit-sakit dahulu berarti ya bersenang-senang kemudian itu pasti kalau kita semangat apapun itu pekerjaan apapun itu walaupun bukan YouTube dan hal-hal sebagainya kita fokus kita konsisten terus gali potensi kemampuan kita berikan servisan yang terbaik insya Allah kita yakin bahwasannya kita suatu saat akan mendapatkan hal yang kita inginkan benar-benar itu jadi penyemangat berarti jangan walaupun kita cuma sekedar media bikin video dianggap tadinya iseng-iseng ternyata itu bisa menghasilkan itu udah pasti dan ada sebagian bener gak dapat penghasilan iya karena saya sudah mengalami sudah hampir berapa tahun dapat penghasilan tentunya saya tidak mau ngomong masalah gaji yang pasti untuk sahabat-sahabat semula itu apa namanya tanpa kita bekerja pun berarti penghasilan dari youtube itu bisa meng-cover buat biaya kehidupan kita buat keluarga berarti kan alhamdulillah itu kan betul saya hampir 2 tahun tidak kerja tentunya kalau misalnya saya tidak dibantu oleh youtube terus terang saya tidak mungkin bisa bertahan hidup sampai saat ini oh masya Allah berarti ini saya 2 tahun lebih kerja di Arab Saudi tanpa kerja apa sepersen pun kerja apa bagian ini karena selama 2 tahun sampai 2 tahun tidak ada gaji dan saya fokus di youtube dan alhamdulillah bisa youtube itu bisa alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada youtube yang sudah meng-cover sahabat salam memberikan tempat untuk sahabat salam dan alhamdulillah bisa apa namanya Allah memberikan jalan melalui youtube dan saya bisa bertahan hidup bisa membantu keluarga di rumah saudara-saudara di rumah dan bahkan sampai detik ini saya masih bisa mampu untuk memperjuangkan keluarga semua masya Allah ini benar-benar jadi apa namanya penyemangat nih buat kita kita ya termasuk sahabat salam sendiri bahwasanya semakin semakin kesini perjuangan saya semakin besar tentunya walaupun Kak Atin pastinya jangan patah semangat karena kita baru mulai melangkah iya baru melangkah iya kita teruslah berlayak teruslah melangkah cita-cita kita masih panjang ya penyakit kita masih panjang dan insya Allah selama kita fokus kita serius menjalani hal tersebut kita berbagi informasi-informasi yang lebih akurat dan lebih dinimati oleh para sahabat insya Allah kita juga akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan Alhamdulillah kita contoh para sahabat dari sahabat salam mungkin ada sebagian dari subscribernya sahabat salam yang sedang menonton saya ucapkan terima kasih banyak yang sudi yang sudah setia menemani channel sahabat salam sampai saat ini yang sudah membantu menonton video-video sahabat salam mohon subscribe channelnya sahabat salam selalu menunggu kabar-kabar sahabat salam terima kasih karena dengan bantuan dari sahabat-sahabat semua saya sampai saat ini Alhamdulillah bisa bertahan bisa membantu orang tua bisa membantu keluarga dan termasuk bisa memberikan informasi-informasi seputar Arab Saudi sekali lagi saya tidak bisa berbuat apa-apa hanya ungkapan doa mudah-mudahan sahabat semua yang menonton dari atin tontaui apapun dari sahabat salam mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan diberikan panjang umur dan mudah-mudahan sahabat yang sudah membantu sahabat salam mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih banyak lebih berokam dan harapan dari sahabat salam mudah-mudahan sahabat semua disegerakan bisa sampai kebaikullah bisa segera dijalankan di bantuan umur amin amin nah buat teman-teman semua terutama buat para youtuber pemula ini buat para kita-kita youtuber pemula jangan patah semangat terus berjuang pokoknya karena perjuangan itu enggak akan apa ya enggak akan ngituin apa sih atas sahabat salam ada pepatah itu enggak tahu juga nih apa sih pepatah itu kalau enggak tahu juga yaudahlah nanti kita google pokoknya perjuangan kita itu enggak akan hasilnya itu enggak akan mengecewakan kalau kita berjuang insyaallah kita akan mengecewakan hasilnya kita doa insyaallah juga ya sahabat salamnya kita sama-sama berjuang kita sebagai WFI kita PMP yang ada di Arab Saudi tentunya ayo kita bagi bersama-sama saya tidak merasa shock atau apa dengan punya subscriber segitu karena tentunya semuanya itu membelian beri obat yang penting kita mengikuti saya ucapkan terima kasih untuk semuanya dan saya ucapkan juga untuk Kak Atin yang sudah memberikan tempat bisa silaturahmi ke tempat ini mudah-mudahan terus semangat ke depannya dan bisa memberikan informasi-informasi yang lebih akurat lagi amin nah pakai disini dulu ya teman-teman ngobrol-ngobrol santai kita bersama sahabat salam semoga ini bisa menginspirasi nih terutama buat YouTube pemula seperti saya dan buat teman-teman juga amin 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 akhirat saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari Jeddah ok 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati